selamat menikmati 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 mengatasi anti gulma yang ada di tanaman padi ini kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa oke langsung saja kita klikasikan terlebih dahulu untuk cara pemakaiannya ini 2,5 paket ini akan saya campurkan jadi satu kita taruh di ember dulu jadi satu oke teman-teman ini sudah saya campurkan jadi satu kemudian kita akan kasih air dengan menggunakan takeran aqua gelas ya jadi untuk lahan 3 per 4 akan saya targetkan sekitar 7 tenggi ya jadi akan saya berikan 7 gelas ya satu dua tiga empat lima enam tujuh oke sudah 7 gelas jadi setiap tengginya nanti akan saya kasih satu gelas ini cara ini untuk mempermudah kita membaginya ya karena satu paket karena satu paket kan untuk satu satu per empat hektare jadi bingung cara membaginya lebih baik kita larutkan dan kita taker menggunakan aqua gelas oke langsung saja kita aduk kita aduk sampai benar-benar larut ya jangan sampai ada yang mengendap di bawah oke saya rasa sudah larut kita akan aplikasikan langsung saja kita aplikasikan kita tebangkan ke dalam tanki untuk ukuran tanki 15-16 liter oke kita akan langsung kita tuangkan kita berikan satu gelas aqua paket bro plus atau herpesida nanti gulma kemudian kita aduk kita penuhin lagi airnya sudah penuh kita aduk lagi biar merata oke saya rasa sudah larut sudah merata di dalam tanki kita langsung saja aplikasikan ke tanaman padi selamat menikmati Bagi teman-teman yang ingin melakukan penyemprotan gulma Sebaiknya jangan terlalu banyak air ya Untuk lahannya harus disesuaikan dulu Jangan sampai kebanyakan air Karena jika kebanyakan air tidak akan mati Kalau seperti ini pas ya Kalau bahasa jawanya ini airnya racak-racak Jangan seperti yang di sebelah itu Kalau itu diobat rumput itu tidak akan mati Harus seperti ini ya Ini jadi tidak kekurangan dan tidak kelebihan Ini sudah pas lah tekerannya Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!